Guys, akhir-akhir ini itu rame banget ya tentang konflik yang ada di negara palestin Haduh, akhirnya gloomy sunday club ngeluarin video terbarunya nih Dan ini menggambarkan tentang apa yang sedang terjadi disana guys Aku pun tau, kalian semua pun mendukung negara palestin untuk merdeka Dan jika itu benar, bantu aku untuk share video ini ke semua sosial media Supaya semua orang tau apa yang sedang terjadi saat ini disana Mari kita simak video berikut ini Ada sebuah cerita tentang seseorang yang dibully oleh orang lain Oke, lingkarannya jadi Kalau kau berani untuk keluar dari lingkaran ini Kau akan mendapatkan dampak yang lebih besar dari sebelumnya Kau akan kubuat babak belur hingga kau mati konyol Itu janjiku Tapi kalau kau tetap disini Aku hanya menyakitimu seperti biasa Tidak berlebihan Heits, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya Oke, welcome to Fun Reaction Sama seperti biasanya Kita akan melewati Ibu guru yang sedang membaca mantra ya guys Sekali lagi aku ingetin Jika kalian semua mendukung negara palestin Dan tidak bisa melakukan apapun untuk menyentuh negara tersebut Ya, bantu aku untuk share video ini ke semua sosial media Semuanya semua orang tau Apa yang sedang terjadi disana ya Oke, kalau ini judulnya Semangka Ada sebuah cerita tentang seseorang Yang dibully oleh orang lain Oke, lingkarannya jadi Kalau kau berani untuk keluar dari lingkaran ini Kau akan mendapatkan dampak yang lebih besar dari sebelumnya Ya kan, bener kan Kau akan kubuat babak belur hingga kau mati konyol Itu janjiku Ini persis banget cuy Sama seperti yang ada disana gitu saat ini Aku hanya menyakitimu seperti biasa Tidak berlebihan Apa kau mengerti? Aku mengerti Ya Allah, kasian banget Tolong, hentikan tendangan ini Aku akan berhenti saat aku puas Jadi, tunggu saja Parah banget ya Aduh Temennya gak pada bantuin lagi Aduh, kasian banget Aku mohon Astagfirullah Masih dilanjutin besok katanya Parah banget Aku tidak kuat lagi Aku harus lawan Nah iya Kau itu harus lawan Jangan cuma dimaja Bagus Sakit Pak guru Sakit Aku dibukul anak berinsik ini Lah, lemah banget Tadi Tadi kau yang mukul juga Oh iya Kenapa kau memukulnya Dia memukul keduluan Pak Dia bully aku Dia itu Anak yang punya sekolah ini Kau itu harus bisa mengalah Kalau kau menyakitinya Sama saja kau cari masalah Lah, kok gitu? Gak adil dong Dia bukan saja pukul aku, Pak Kemarin Dia curi HPku Seminggu yang lalu Dia mengambil uangku dalam tas Lah, kan? Gak gitu, Pak Tidak, Pak Aku tidak pernah melakukan hal itu Itu fitnah Aku gak pernah buat salah Diam, kau Ini tak bisa ditolerir lagi Ini tindakan kriminal Kau harus mati Hah? Harus mati? Pokoknya Habisi orang ini Hah? Dasar pencuri Mati kau Wah, parah Dasar pencuri Astaga Sekolah macam apa itu? Pada akhirnya Orang itu hancur Tanpa mendapat keadilan Kasian banget Selesai Gimana? Sudah ada gambaran kan Dari video ini? Menurut aku sih ya Ini tuh persis banget Sama seperti yang sedang terjadi saat ini di Palestine Aduh Warga-warga Palestine Mulai dari anak kecil Ibu-ibu Orang-orang tersayang Terdekat Semua gak bisa apa-apa Mereka cuma bisa menunggu ajal yang menanti Kalo bukan kita Siapa lagi? Saat ini tuh Semua negara cuma bisa ngebantu Untuk support Makanan Support Yang bermateri Seperti itu Tapi gak ada satupun yang berani Untuk bantu ngelawan Penjajahan disana Aku pun sedih guys Kalo temen-temen tuh Perasanya gimana sih Ngeliat keadaan disana gitu Pasti kan Kita semua bisa ngerasain gitu kan Ada anak kecil yang disiksa Ada satu keluarga yang tertimbun Akibat terutuhan Dari jatuhnya bom-bom Israel itu kan Tiap hari selalu ada media Selalu ada berita Tentang Palestine Tentang kehancuran Palestine disana Hamas yang selalu support Palestine Untuk merdeka Aku tuh kadang ya Lagi konten Ataupun lagi ngedit kayak gini tuh Kadang keinget Momen-momen Saat orang-orang Palestine tuh lagi Menderita banget disana gitu Aku pun kalo ngedit ini nih ya Pasti bakal sedih banget Karena kalian juga pernah ngeliat kan Video yang Beredar saat ini Apa yang sedang terjadi saat ini disana Mereka bener-bener gak berdaya Melawan Israel Siapa ya Yang bisa ngebantu Palestina untuk merdeka Semua negara emang ngebantu sih emang Pada demo besar-besaran Dari Indonesia Di Monas kemarin Malaysia Di Amerika pun sama Korea pun sama Semua negara sebenernya Men-support Cuma gak ada yang berani Satupun untuk bantu Palestina untuk merdeka Ya contohnya Ikut bergabung Melawan Israel gitu Tapi kalo diliat dari faktanya sih ya Emang susah buat mereka Karena Israel tuh disupport oleh negara Ya kalian pun tau ya Jika semua negara itu ngebantu Palestina untuk melawat Israel Yang ada Bakal terjadi perang dunia ketiga mungkin Dari aku itu aja sih ya Semoga kalian Bisa selalu mendoakan Saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Dan semoga Palestina itu cepat merdeka Dan gak merasakan Penderitaan Yang seperti ini ya Oke Thank you buat kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai akhir ya Aku bener-bener mengapresiasi Kalian semua Yang selalu Komen di video-video ku Yang selalu aktif Di tab komunitasku Aku sangat respect By the way Kaos yang aku pake saat ini tuh Adalah kaos yang bakal Aku giveaway nanti Ketika channel ku Udah menyentuh Di angka 10.000 subscriber guys Makanya Kalian bantu aku Untuk mencapai 10.000 subscriber pertama Dan nanti Ketika channel ini Sudah menyentuh Di angka 100.000 subscriber Aku bakal giveaway 1.000.000 rupiah Jika kalian Ingin menggunakan Givewaynya Ikuti Syarat dan ketentuannya Yang ada di tab Komunitasku ya Oke Thank you See you on the next video Bye